Tidak ada akhirnya. Mereka menemui jalan buntu. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Hao benar-benar akan menemui jalan buntu setelah dia mengambil langkah maju, dan dia tidak dapat bergerak maju atau mundur. Sebenarnya, saat ini, Feng Hao belum memasuki Oracle Mountain. Sepertinya dia sedang berdiri di atas balon, dan dia hanya kekurangan penghalang tipis itu. Setelah beberapa menit, banyak orang mulai memperhatikan hal ini. Meskipun mereka belum memasuki area Oracle Mountain, tidak ada yang berani meremehkannya atau mengungkapkan ekspresi ejekan. Karena Feng Hao belum dipantulkan kembali oleh cahaya abadi, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sini telah mencoba memasuki Oracle Mountain, tetapi begitu mereka mendekati area yang ditutupi oleh cahaya abadi, mereka langsung terlempar ke udara tanpa kecuali. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak biasa pada cahaya abadi? Sebagian kecil orang mulai meragukannya, dan beberapa dari mereka juga ingin mencobanya. Tidak lama kemudian seseorang tidak dapat menahan diri dan mendekati area yang ditutupi oleh cahaya abadi. Begitu seseorang melakukan ini, orang kedua juga melakukan hal yang sama. Semakin banyak orang secara bertahap datang, dan beberapa orang di sekitar yang hanya datang untuk melihat-lihat mulai bergerak menuju area yang ditutupi oleh cahaya abadi. Tampaknya mereka sangat takut Oracle Mountain akan terisi penuh dan mereka tidak akan mempunyai tempat untuk diri mereka sendiri jika mereka terlambat. Bang, bang, bang. Tidak lama kemudian, banyak ledakan teredam bergema, dan kemudian banyak sosok diledakan kembali seperti bola meriam tanpa kemampuan untuk melawan sedikitpun. Mereka jatuh ke tanah dan berguling dalam jarak yang sangat jauh, dan meninggalkan banyak bekas luka yang dalam di tanah. Mereka baru berhenti setelah menempuh perjalanan sekitar seribu meter. Meski sebagian besar dari mereka tidak mengalami luka serius, setiap orang yang terpental ke belakang berlumuran tanah. Tidak ada pengecualian. Cahaya abadi sepertinya tidak membunuh, tapi itu seperti bentuk peringatan. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat kacau. Seruan kaget dan tangisan melengking bergema tanpa henti, dan baru menjadi tenang setelah sekian lama. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Setelah mereka merapikan diri sekali lagi, mereka berdiri, dan mata mereka menunjukkan rasa tidak percaya saat mereka menatap Feng Hao yang masih bertahan. Tanpa ragu, mereka bangkit kembali. Ini berarti tidak ada yang aneh dengan cahaya abadi. Yang aneh adalah apa yang dilakukan Feng Hao. Tidak mungkin memasuki tanah evolusi ilahi hanya dengan kekuatan. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa pemimpin tertinggi di era kuno. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa menerobos. Ini berarti bahwa tanpa persetujuan dari tanah luapan dewa, mustahil untuk masuk. Mungkinkah dia telah menahan kekuatan pantulan cahaya surgawi? Melihat Feng Hao, yang terus-menerus melonjak dengan niat bertarung, tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan pantulan cahaya langit. Terlepas dari budidaya mereka, mereka semua akan dikirim terbang tanpa kecuali. Namun, pada saat ini, ada seseorang yang dapat menolak cahaya surgawi. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Ini bukan lagi pertanyaan apakah dia bisa memasuki tanah para dewa. Pada saat ini, bahkan jika Feng Hao tidak memasuki tanah para dewa, tidak ada yang akan curiga bahwa bakatnya terlalu buruk. Feng Hao tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah memasuki tanah evolusi ilahi, apapun yang terjadi. He he. Dia meraung seperti dewa yang mengamuk saat dia berdiri di sana. Auranya sangat mengejutkan, menyebabkan riak-riak terlihat muncul di ruang sekitarnya. Tanah di luar tanah evolusi ilahi hancur dan angin kencang yang mengerikan menyapu, menyebabkan orang-orang yang berada terlalu dekat dengannya terhempas. Bahkan ada sejumlah korban jiwa. Situasi ini menyebabkan para penonton mundur serentak. Mereka hanya berhenti ketika mencapai area yang tidak dapat dijangkau oleh angin puyuh. Melihat Feng Hao, yang berada di tengah badai, beberapa orang bahkan menggosok mata mereka, seolah-olah mereka mengira sedang melihat sesuatu. Sebelumnya, dia hanya berada di alam suci agung tahap awal. Sekarang, dia telah mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Benar-benar mengejutkan dan agak tidak nyata. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para pengintai dari pasukan teratas semuanya tenggelam dalam pikirannya. Mereka jelas merasakan bahwa kekuatan yang dikeluarkan Feng Hao telah melampaui mereka. Bahkan beberapa ahli puncak Saint Rilem merasakan hal yang sama. Mereka merasa terancam. Jika orang sekuat itu benar-benar manusia, lalu bagaimana dia bisa tetap tidak diketahui? Mungkinkah itu dia? Beberapa orang dengan cepat menebak bahwa itu adalah Feng Hao. Ketika pemikiran ini terlintas di benak mereka, anehnya mereka merasa bahwa pria parubaya di depan mereka sebenarnya sangat mirip dengan Feng Hao yang dirumorkan. Misalnya, dia tampaknya memiliki fisik atribut petir. Misalnya saja, dia mempunyai sikap yang tiada taranya seperti seorang penguasa muda. Jika orang seperti itu dapat ditemukan di mana-mana, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Belum lagi banyak kesamaan di antara keduanya. Dia datang ke Gunung Oracle. Hati mereka bergetar sementara secerca emosi rumit melintas di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menghancurkan liontin diok komunikasi yang mereka sembunyikan di lengan baju mereka. Situasi ini tidak lagi berada dalam kendali mereka. Mereka hanya bisa melaporkannya kepada atasan mereka. Mereka tahu bahwa sekali masalah ini tersebar, pasti akan menimbulkan badai baru, dan pengaruh Feng Hao akan semakin besar. Ini karena tidak semua penguasa bisa memasuki Oracle Mountain. Bahkan jika Feng Hao tidak bisa masuk, berdasarkan fakta bahwa dia bisa menahan pantulan cahaya surgawi, itu membuktikan bahwa dia lebih misterius daripada beberapa penguasa muda dari zaman kuno. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, Feng Hao telah berdiri di bawah cahaya surgawi selama lebih dari 10 menit. Namun, dia masih belum membuat kemajuan apapun. Satu-satunya perubahan adalah niat bertarungnya meningkat dan meningkat karena keinginan dilubuk hatinya yang terdalam. Sepertinya tidak ada habisnya, dan terus berkembang tanpa henti. Jika niat bertarung Feng Hao hanya setara dengan 30% hingga 40% dari kekuatan ilahi kekosongan di masa lalu, maka itu telah meningkat menjadi 50% hingga 60% dalam waktu sesingkat itu. Angka 50% hingga 60% tidak boleh dianggap remeh. Niat bertarung adalah energi tak kasat mata yang dimiliki oleh kekuatan spiritual seseorang. Mampu mencapai 60% kekuatan ilahi dari seorang guru ilahi merupakan suatu prestasi yang menantang surga. Pada saat yang sama, ketika niat bertarung Feng Hao terus meningkat, basis budidayanya yang mengalami stagnasi selama beberapa bulan menunjukkan tanda-tanda mengendur. Berdengung. 1902. Niat bertarung bukanlah energi nyata di dunia. Itu adalah keinginan seseorang, semangat seseorang. Oleh karena itu, meskipun Feng Hao sudah berada di puncak alam suci tahap ketiga, segel daun di inti daunnya tidak memiliki tanda maksud pertempuran. Seolah-olah kekuatan keinginan pertempuran tidak ada sama sekali. Ini memang jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya. Di saat yang sama, tidak ada yang yakin apakah jalan ini bisa dicapai. Saat itu, Sage Agung berani menantang Kaisar Agung sebagai ahli tingkat Sein. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berbakatnya dia. Namun, orang yang percaya bahwa dia bisa mengalahkan dunia ini tidak mengambil langkah terakhir pada akhirnya. Dia tidak bisa naik tahta Kaisar Agung dan pergi dengan penyesalan. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada pewaris generasi berikutnya, berharap melihat jalur kekuatan keinginan pertempuran berkembang. Sebenarnya, bahkan petapa perang surga sendiri tidak tahu apa alasannya. Itu karena battle wheel-nya sepertinya tidak ada habisnya, dan bisa berkembang tanpa henti. Tanpa batas berarti tidak ada batasan. Oleh karena itu, alam Kaisar tertinggi tidak ada. Tentu saja, mungkin ada akhirnya. Hanya saja grit Sage belum mencapai langkah itu. Namun, meskipun Sage Agung tidak datang ke dunia penglai, dia dikenal sebagai Sage Agung nomor satu di klan manusia. Dengan kata lain, niat pertempuran Sage Agung telah berevolusi ke tingkat kekuatan ilahi tubuh ilahi. Namun, dia masih belum bisa menerobos ke alam Kaisar tertinggi. Ini berarti jalur kekuatan keinginan bertarung jauh di atas tubuh ilahi. Di atas tubuh ilahi, hanya ada dua jenis fisik, fisik dewa utama dan fisik tertinggi. Pada saat ini, keinginan dilubuk hati Feng Hao yang terdalam meledak. Saat niat bertarungnya melonjak, Dao Kor miliknya merespons. Garis-garis pada segel Dao juga bersinar. Tampaknya menjadi lebih dalam, seolah-olah ada pisau kecil yang terukir di atasnya. Dia baru saja maju ke puncak tingkat sein tahap ketiga belum lama ini. Selama periode waktu ini, dia hanya menstabilkan wilayahnya di tahap ketiga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam jika dia ingin maju lebih jauh. Namun, pada saat ini, basis kultivasinya, yang seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dapat dikatakan bahwa dia meningkat dengan pesat. Satu detik terasa seperti satu tahun. Ketika menit kelima belas semakin dekat. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung. Tiba-tiba, aura di tubuh Feng Hao meningkat beberapa kali lipat. Seluruh temperamennya tampak ilusi. Samar-samar, keganasan dan niat membunuh berkurang, dan lebih banyak kealamian. Tampaknya saat ini, dia telah menyatu dengan badai di sekitarnya. Dialah badainya, dan dialah puing-puing badai itu. Dia jelas berada di depan mereka, tetapi dia memberikan ilusi bahwa dia sudah tidak ada lagi. Tanpa ragu, dia telah mencapai terobosan hanya dalam beberapa menit, meskipun dia memerlukan waktu beberapa tahun, beberapa dekade, atau bahkan lebih lama. Tanpa diragukan lagi, alasan terobosan ini adalah karena niat bertarungnya. Saat dia menerobos, pemandangan di depan mata Feng Hao berubah. Awalnya, dia hanya berpikir untuk menerobos penghalang cahaya abadi dan memasuki Oracle Mountain. Pada saat ini, hatinya sangat tenang, dan matanya tertutup cahaya kristal. Itu seperti deretan bintang di langit, dan semua yang dia lihat di depan matanya benar-benar berbeda. Segala sesuatu di dalam Oracle Mountain awalnya diselimuti oleh cahaya abadi, dan sama sekali tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas. Namun, pada saat ini, hal itu terungkap sepenuhnya di depan mata Feng Hao. Setelah cahaya abadi dilucuti, segala sesuatu di depan matanya tidak tampak begitu dalam, juga tidak tampak begitu tidak terjangkau. Itu hanyalah sebuah bukit yang sangat tidak mencolok. Namun, banyak sekali roh yang tinggal di bukit ini. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, kecerdasan mereka sendiri, mereka tumbuh, mereka menurun, dan mereka bahkan sekarat. Saat dia menyaksikan tanpa daya saat kehidupan berakhir begitu saja, secercah kekesalan secara tidak sadar melonjak ke mata Feng Hao. Tidak peduli betapa beratnya kehidupan saat masih hidup, pada akhirnya akan berakhir. Bahkan jika itu adalah roh yang tinggal di dalam Oracle Mountain, itu tetap sama. Benarkah keabadian tidak mungkin ada di dunia ini? Chen Xi bergumam dengan sangat bingung. Di dunia ini, setelah setiap orang lahir, mereka bergerak maju menuju tujuan yang sama, dan itu adalah keabadian. Namun, jika keabadian tidak ada sama sekali, lalu apa gunanya semua yang mereka lakukan? Ini hanya akan menjadi perjuangan terakhir sebelum kematian. Namun, tepat ketika Feng Hao hendak mengalihkan pandangannya, tunas hijau muncul dari tempat di mana roh itu binasa. Itu seperti anak ayam kecil yang mengeluarkan kepalanya dari cangkangnya, dan ia mengamati dunia asing di depan matanya. Itu membawa kegembiraan hidup baru, dan juga membawa teror yang tidak diketahui. Emosi ini jelas ditampilkan dalam pikiran Feng Hao, dan tatapannya tidak bisa dialihkan lagi. Ini, Feng Hao menatap kosong padanya, dan dia sepertinya telah memahami sesuatu saat ini. Kehidupan yang hilang mendapatkan kehidupan baru. Bagaimana sebenarnya hal ini bisa dicapai? Pemahaman setiap orang tentang kematian adalah bahwa kematian telah lenyap dan tidak ada lagi. Namun, pemandangan di depannya, yang tampaknya merupakan pemandangan paling biasa, memberi Feng Hao inspirasi berbeda. Sebab, ini setara dengan memperoleh kehidupan baru. Kematian, kehidupan baru, mungkinkah hanya kematian yang bisa melahirkan kehidupan baru? Mata Feng Hao dipenuhi keraguan dan kecurigaan. Ini adalah konsep yang belum pernah dialami sebelumnya, namun saat ini, muncul di benaknya. Namun, saat ini, dia tidak dapat menghubungkan kedua konsep yang sangat berbeda ini menjadi satu. Jika dia bisa, mungkin ini setara dengan kehidupan baru lainnya, yang setara dengan keabadian. Namun, saat Feng Hao hendak melihat lebih dalam, resonansi dalam pikirannya berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di depannya secara bertahap kembali ke keadaan semula. Meskipun dia menyalakan mata ungunya, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas di dalamnya. Segera, Feng Hao menoleh dan melihat kakinya yang masih melangkah ke area cahaya surgawi. Ekspresinya langsung menjadi serius. Tidak bisakah aku masuk lagi? Alisnya terjalin erat sementara banyak pikiran melintas di benaknya. Pada akhirnya, ekspresi matanya semakin redup dan dipenuhi kesepian. Meskipun Feng Hao masih tidak merasakan kekuatan menjijikan yang dibicarakan oleh Little Ball dan yang lainnya, dia tidak begitu istimewa untuk bisa memasuki Oracle Mountain untuk kedua kalinya. Dia menyesal karena dia tahu terlalu sedikit saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu tertekan saat ini. Tanpa caotik soal, maka aku tidak akan bisa merekonstruksi tubuh Suyue dan Shizong. 1903. Rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Aura Feng Hao, yang awalnya ganas, langsung menjadi lembut. Seluruh dirinya sepertinya telah menyatu dengan dunia sekitarnya. Dia membuat terobosan. Merasakan gelombang aura tiba-tiba dari Feng Hao, mata-mata dari pasukan teratas melebarkan mata mereka. Mereka dengan jelas melihat bahwa Feng Hao tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana dan menolak cahaya abadi. Kemudian, dia secara misterius membuat terobosan. Saat ini, mereka mengalami pukulan berat. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah orang berbakat benar-benar bisa membuat terobosan sambil berdiri di sana. Lebih dari setahun yang lalu, Feng Hao muncul di domain panjang umur. Pada saat itu, dia hanyalah seorang kultifator alam kesengsaraan ketujuh sage besar. Kemudian, dia berhasil menembus puncak level Sein. Hanya dalam waktu satu tahun, dia sebenarnya telah menembus empat alam kecil. Kecepatan seperti itu bisa digambarkan sebagai kecepatan yang saleh. Bahkan Sovereign Divine Pisic tidak memiliki bakat seperti itu. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mata mereka berkedip karena ketidakpastian. Semua orang tahu bagaimana Feng Hao mengalahkan Huang Fu Hu Shuang, yang memiliki Sovereign Divine Pisic, dalam pertempuran memperebutkan manik spiritual. Dia hanya cukup beruntung mendapatkan beberapa keuntungan kecil. Jika bukan karena ketidaksabaran Huang Fu Hu Shuang dan senjata ilahi tertinggi, mustahil bagi Feng Hao untuk menang. Kemampuan ilahi yang berdaulat bukanlah masalah kecil. Jika Huang Fu Hu Shuang bertarung dengan mantap, Feng Haulah yang akan kalah pada akhirnya. Namun, sampai batas tertentu, bakat Feng Hao tidak kalah dengan Sovereign Divine Pisic. Bagaimanapun, dia satu tingkat lebih rendah dari Huang Fu Hu Shuang pada saat itu. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa Feng Hao masih berada di atas angin. Alasannya adalah, sembilan lubang. Dengan sembilan lubang, Feng Hao setara dengan tingkat yang lebih tinggi dari Huang Fu Shuang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa fisik Feng Hao masih kalah dengan Sovereign Divine Pisic. Namun, dengan sembilan lubang, dia telah membuat banyak hal mustahil menjadi mungkin dan secara bertahap mempersempit jarak antara dirinya dan Sovereign Divine Pisic. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan mampu mengalahkan Huang Fu Hu Shuang dengan kekuatan aslinya. Pada saat ini, orang-orang yang menghasut dan mengejek Feng Hao sudah tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria parubaya yang tampak biasa ini benar-benar mampu meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Hal ini membuat banyak orang yang mengejek dan mengejeknya menggigil tanpa sadar. Bahkan ada sebagian orang yang merasa bersalah dan diam-diam meninggalkan tempat itu, terbang kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Mungkin, bertahun-tahun kemudian, mereka akan mengagumi keberaniannya. Dia sebenarnya berani mengejek ahli tertinggi. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu kemuliaan. Tidak lama kemudian, Feng Hao menyadari peningkatan dalam kultifasinya, dan itu membuatnya terkejut. Dia merasa seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, tapi entah kenapa dia menerobos. Dia sangat bingung, dan dia tidak mengerti persis bagaimana dia bisa mencapainya. Sepertinya dia memiliki keinginan kuat untuk menghancurkan penghalang cahaya di hadapannya dan memasuki Oracle Mountain. Niat Pertempuran Gumpalan kebingungan melintas di mata Feng Hao. Battle Inten lahir dari hati, dan itu bukanlah suatu bentuk energi. Saat budidayanya meningkat, niat pertempurannya juga akan meningkat. Jadi, sangat mustahil bagi Battle Intennya untuk melampaui kultifasinya saat ini. Namun, niat pertempuran yang muncul darinya sebelumnya telah melampaui batas budidayanya, dan itu menyebabkan budidayanya meningkat. Dalam waktu singkat lebih dari 10 menit, dia benar-benar meningkat satu tahap, dan itu lebih cepat daripada budidaya pintu tertutup manapun. Mungkinkah peningkatan kekuatan keinginan bertarungku bisa meningkatkan kultifasiku juga? Pada saat ini, Feng Hao memiliki pemahaman baru tentang Battle Intennya. Saya akan mencobanya. Karena dia tidak yakin, dia ingin mencobanya lagi. Jika memungkinkan, bukankah dia akan menemukan jalan pintas lain? Bertarung Dengan perintah di dalam hatinya, tatapan Feng Hao langsung menjadi tajam seolah berisi cahaya pedang. Niat pertempuran tanpa batas muncul dari hatinya dan menyembur keluar seperti gunung berapi yang meletus. Ruang di sekitarnya bergema dengan gelombang ledakan sementara riak-riak yang terlihat oleh mata muncul. Itu seperti pedang dewa yang telah terhunus, dan ujungnya mengarah ke langit. Sepertinya ia bermaksud menembus hamparan langit dan bumi dan mengobrak abrik ruang di depannya. Pecah Dia berteriak dengan marah ketika pedang yang terkondensasi dari Battle Inten murni terkondensasi di tangannya, dan dia menebaskannya langsung ke cahaya di depannya. Bang Sebuah kekuatan yang sangat besar meletus, dan angin kencang menyapu sekeliling. Pada saat yang sama, sebagian besar cahayanya tenggelam. Namun, benda itu tetap tidak pecah, dan semua yang ada di dalamnya tidak terpengaruh sama sekali. Bang 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 Feng Hao tidak menyerah. Dia menebas lagi dan lagi, tapi cahayanya sepertinya tidak terpengaruh. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, yang paling bisa dia lakukan adalah membuatnya meresap. Seolah-olah lapisan tipis cahaya di hadapannya adalah dunia tanpa batas. Tidak peduli seberapa cakapnya seseorang, pengaruhnya di dunia ini terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memecahkannya. Selain itu, Feng Hao tidak dapat menemukan perasaan yang dia miliki sebelumnya. Hasrat dalam hatinya tidak begitu kuat, dan kekuatan keinginan bertarungnya tidak meningkat sama sekali. Setelah berusaha berkali-kali, dia merasa lelah. Apakah ini benar-benar mustahil? Feng Hao sedikit terengah-engah. Dia melihat penghalang cahaya di hadapannya yang tidak terpengaruh sama sekali. Dia merasa sedikit sedih dan matanya redup. Meskipun dia mengira dirinya istimewa, kenyataannya kejam. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, tidak ada gunanya. Dia tidak merasakan nikmatnya naik level. Sebaliknya, dia tenggelam dalam kesedihan. Selain Chautixol, hanya Five Colored Divine Clay yang dapat digunakan untuk merekonstruksi tubuh. Harta karun legendaris yang legendaris itu sangat halus, dan tidak lebih mudah untuk mendapatkannya daripada Chautixol. Hatiku ingin membelah langit, namun aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata-kata heroiknya telah berubah menjadi kata-kata kosong saat ini, dan itu sama sekali tidak berguna. Hal itu menyebabkan Feng Hao merasa seperti berada di ujung jalannya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memasuki Oracle Mountain lagi. Jika kamu ingin mendapatkan Chautixol, maka kamu tidak perlu memasuki Oracle Mountain. Suara berat bola kecil itu bergema di benaknya, dan itu menyebabkan tubuhnya bergetar. Banyak orang memasuki Oracle Mountain pada masa kemasan saman kuno. Meskipun kurang dari 1% dari mereka bisa mendapatkan Chautixol, Chautixol pasti ada di dunia ini. Benar-benar. Penjelasan bola kecil itu menyebabkan secerca harapan muncul di mata Feng Hao yang redup. 1904 Setelah berada di jalan buntu selama hampir setengah jam, Feng Hao menyaret tubuhnya pergi dengan sedih. Sepanjang jalan, para penonton secara sadar membukakan jalan untuknya, dan saat mereka menatap Chen Xi yang memiliki ekspresi muram, para pengintai yang bermaksud mendekatinya dan menjilatnya telah berhenti bergerak. Mereka hanya menghela nafas lega ketika sosok Chen Xi menghilang di kejauhan, dan beberapa dengan kondisi mental yang lebih lemah bahkan jatuh lemah ke tanah dengan wajah pucat dan terengah-engah. Bahkan jika Feng Hao tidak melakukan apapun, dia memberikan tekanan yang berat seperti gunung pada mereka, dan itu menyebabkan mereka sedikit tercekik. Hingga saat ini, mereka akhirnya terbebas dari tekanan tersebut. Dia sebenarnya tidak memasuki Oracle Mountain. Para pengintai dari kekuatan tertinggi saling bertukar pandang, dan mereka semua menyadari kebingungan di mata satu sama lain. Situasi ini terlalu aneh. Biasanya, jumlah kekuatan yang digunakan untuk menerobos penghalang cahaya abadi akan berlipat ganda, dan itulah mengapa orang itu akan diledakkan. Sebelumnya, Feng Hao praktis menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan sampai akhir, cahaya abadi tampaknya tidak mampu menghasilkan kekuatan pantulan apapun yang membuatnya terbang. Tidak ada seorang pun yang mengerti maksudnya. Karena dia tidak mendapatkan pengakuan dari Oracle Mountain, lalu mengapa situasi yang tidak biasa ini terjadi? Dia belum memasuki Oracle Mountain, kan? Pikiran aneh seperti itu muncul di hati beberapa pengintai, dan mereka merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Biasanya, selama seseorang memiliki bakat alami yang luar biasa, maka seseorang dapat memperoleh pengakuan dari Oracle Mountain dan memperoleh manfaat yang sangat besar dengan memasuki Oracle Mountain. Di sisi lain, bakat alami Feng Hao tidak diragukan lagi. Belum lagi yang lainnya, nihiliti divine fisik miliknya saja sudah cukup baginya untuk memiliki kualifikasi untuk memasuki Oracle Mountain. Lagi pula, dalam catatan para penguasa ketiadaan selama bertahun-tahun, hampir setiap penguasa ketiadaan mampu memasuki Gunung Oracle, dan beberapa di antara mereka bahkan telah memperoleh ramuan Dewa Petani. Memasuki Oracle Mountain dan mendapatkan beberapa harta karun abadi adalah dua konsep yang berbeda. Karena di antara seratus orang yang bisa memasuki Oracle Mountain, paling banyak hanya satu yang bisa mendapatkan pengakuan beberapa harta karun abadi. Oracle Mountain benar-benar tempat paling istimewa di langit dan bumi. Segala sesuatu di dalamnya memiliki kecerdasannya sendiri, dan mustahil bagi siapapun untuk mengambil apapun darinya dengan paksa. Tidak lama setelah Feng Hao pergi, banyak sosok di sekitarnya juga menghilang, meninggalkan beberapa turis tamasya yang tidak bubar dalam waktu lama. Siapa yang memperoleh caotik soil di Oracle Mountain hari itu? Feng Hao melanjutkan pertanyaan ini dengan Little Ball di jalan. Ini adalah satu-satunya harapannya. Uh, bola kecil terdiam. Apa? Feng Hao tiba-tiba berhenti dan menariknya dari pelukannya. Dia menyipitkan matanya dan melihatnya. Siapapun yang memperoleh caotik soil akan mempublikasikannya. Kiyu-kiyu kecil menatapnya dengan ekspresi pahit. Tanah itu selalu berada di sisi Feng Hao, jadi secara alami ia tahu mengapa Feng Hao sangat menginginkan tanah caotik. Terutama jika menyangkut Huang Su Yue, ia tahu betapa pentingnya gadis murni itu bagi Feng Hao. Ini. Alis Feng Hao berkerut. Seperti yang dikatakan Little Kiyu-kiyu, tidak ada yang akan mempublikasikan fakta bahwa mereka memperoleh caotik soil. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan bencana yang tidak terduga. Terlebih lagi, jika benda abadi semacam ini diperoleh oleh seseorang, mereka pasti tidak akan mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Ini adalah barang abadi, harta yang tak ternilai harganya di dunia. Oleh karena itu, hanya ada sedikit contoh tubuh yang direkonstruksi di dunia ini. Sebab, kalaupun ada yang mendapatkannya, siapa yang akan menanggung rasa sakit dan menggunakannya. Mungkin Spring Wind Pavilion memiliki informasi ini. Secara alami, Feng Hao memikirkan pavilion angin musim semi dan musim semi. Pavilion angin musim semi secara praktis mengendalikan semua informasi di dunia penglai. Mungkin, mereka memiliki informasi tentang caotik soil. Namun, ketika dia memikirkan ketidaknyamanan antara dia dan Spring Wind Pavilion, Feng Hao segera menyerah. Bahkan jika Spring Wind Pavilion memiliki informasi ini, mereka tidak akan memberitahunya. Setelah mengalahkan Chun Jun, dia langsung ditempatkan di seberang Spring Wind Pavilion. Sudah sangat bagus bahwa Spring Wind Pavilion tidak mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, mengenai bagaimana pavilion angin musim semi ingin memperlakukannya, Feng Hao tidak peduli. Namun, dia ingin menyelesaikan kesalahpahaman Spring tentang dirinya. Setetes air harus dikembalikan dengan mata air, belum lagi pavilion angin musim semi telah menyelamatkan nyawanya. Aneh, sudah lama sekali, kenapa masih belum ada pergerakan dari Spring Wind Pavilion. Sudah hampir sebulan sejak pertarungan memperebutkan manik-manik spiritual, namun dunia pengelai masih tenang. Hal ini membuat Feng Hao sangat bingung. Biasanya, setelah pavilion angin musim semi mengungkapkan fondasinya terakhir kali, pavilion itu seharusnya meledak dan kemudian mendirikan sekte besar. Mungkin dia tidak akan sekuat kedua raksasa itu, tapi dia pasti akan menjadi penguasa kekuatan teratas. Namun, situasi saat ini benar-benar membuat sulit untuk menebak pemikiran kekuatan misterius di balik Spring Wind Pavilion. Karena semakin lama hal ini berlangsung, semakin banyak kekuatan teratas bersatu, semakin merugikan bagi pavilion angin musim semi. Saat ini, di sudut misterius yang jauh. Apakah kamu belum menemukannya? Suara perempuan yang membosankan datang dari sebuah rumah kayu. Di depan rumah kayu itu, ada lebih dari selusin orang berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Tidak. Wajah lelaki tua di depan belasan orang itu berlumuran keringat, seolah ada beberapa gunung yang menekan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya, dan suaranya bergetar. Sekelompok orang yang tidak berguna. Suaranya yang mencaci maki menyebabkan tubuh selusin orang gemetar. Seolah-olah mereka sangat takut pada orang di rumah kayu itu. Aku sudah memberimu cukup waktu, tapi kamu masih belum menemukannya. Katakan padaku, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Meski suara yang keluar dari ruangan tampak lebih lembut, namun membuat hati mereka menjadi dingin dan keringat membasahi punggung mereka. Tuhan, kami pasti akan menemukannya, tapi itu masih membutuhkan waktu. Orang tua di depan menyekak keringat di wajahnya dan berkata dengan nada memohon. Sudah berapa tahun? Katakan padaku. Suara di dalam rumah sangat pelan, seolah tidak ada amarah. Hampir setengah tahun. Keringat di pipi lelaki tua itu semakin bertambah. Dia sangat jelas betapa berharganya waktu bagi pasukannya. Setiap hari yang tertunda akan membawa variable yang berbeda-beda. Namun, mereka belum menemukan orang intinya, sehingga aksinya ditunda. Apakah Anda ingin pasukan penglai merobohkan paviliun angin musim semi yang telah kami bangun dengan susah payah? 1905. Itu adalah ketidakmampuan kami. Orang tua di luar rumah tidak bermaksud mengabaikan tanggung jawabnya, dan kata-katanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Sejak pertarungan memperebutkan Manikroh, paviliun angin musim semi berada di bawah banyak tekanan. Hampir semua kekuatan yang menjaga hubungan baik dengan mereka telah menjauhkan diri dari mereka, menyebabkan paviliun angin musim semi, yang dulunya memiliki banyak pelanggan, menjadi benar-benar kosong. Dapat dikatakan bahwa paviliun angin musim semi telah diisolasi. Meskipun tidak ada pasukan yang melancarkan serangan ke Spring Wind Pavilion karena kekuatan tersembunyi di baliknya, semua orang tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Jika paviliun angin musim semi tidak menstabilkan situasi saat ini secepat mungkin, kemungkinan besar paviliun angin musim semi, yang awalnya tersebar di seluruh dunia penglai, akan tercabut seluruhnya. Oleh karena itu, semakin lama ditunda, semakin merugikan bagi Spring Wind Pavilion. Setelah itu, lelaki tua itu berdiri dengan gemetar. Dia menatap pintu kayu di hadapannya dan berkata, Saudara-saudara dari Aula Bayanganku telah melakukan yang terbaik. Aku, sebagai ketua Aula, tidak berguna. Itu sebabnya tidak ada banyak kemajuan. Aku berharap yang mulia dapat melepaskan mereka dan membiarkan mereka terus mencari. Jika tidak, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya sendiri. Bang! Dengan suara teredam, lelaki tua itu terlempar dan menabrak dinding batu sebelum dia berhenti. Bajingan! Suara marah datang dari rumah kayu itu. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus menemukan guru abadi terlebih dahulu. Saya mengerti. Orang tua itu berlutut lagi di tanah dan dengan hormat memberi hormat ke arah rumah kayu itu. Kemudian, dia berdiri dan pergi bersama lebih dari selusin orang. Di dalam rumah kayu itu, ada tiga orang yang sangat dikenal Feng Hao. Wanita berbaju merah itulah yang muncul dalam pertarungan memperebutkan manik roh, Cun Cun, dan Cun Cun. Saat ini, wanita berwajah merah itu sangat jelek, bahkan murung dan menakutkan. Karena kerutannya, Cun Cun dan Cun Jun yang duduk di depannya merasakan tekanan yang kuat. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Tuan Abadi! Cun Cun sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Saat ini, hampir setiap hari, ada orang yang datang ke sini untuk melaporkan situasinya, dan mereka selalu menyebut nama ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang disebut Guru Abadi, jelas bahwa keberadaan Guru Abadi ini adalah alasan pecahnya paviliun angin musim semi. Namun, kekuatan di balik paviliun angin musim semi masih belum menemukan apa yang disebut Master Abadi, jadi mereka belum mengambil tindakan apapun. Supremasi, apakah Guru Abadi benar-benar muncul? Sudut mulut Cun Jun bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia membuka mulut untuk bertanya dengan nada tidak yakin. Perbuatan Guru Abadi muncul kembali dan mengejutkan dunia. Namun, setelah bertahun-tahun, apakah Guru Abadi tertinggi masih hidup? Tentu saja. Wanita berbaju merah meliriknya dan Spring. Dia mengangguk sedikit dan menghela nafas. Matanya dipenuhi nostalgia dan kekhawatiran. Sudah lama sekali, tapi masih belum ada kabar. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Faktanya, dia juga tahu bahwa orang-orang di Shadow Hall sudah melakukan yang terbaik untuk mencari. Kalau tidak, dengan amarahnya, dia pasti sudah membunuh selusin orang di luar. Gadis kecil, apakah kamu benar-benar ingin mengetahui identitas Guru Abadi? Melirik ke arah Spring yang kebingungan, wanita berbaju merah bertanya dengan nada. Saya tidak berani. Spring segera menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya secara langsung. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kamu akan segera bertemu dengan Guru Abadi. Memikirkan keberadaan tertinggi, wanita berbaju merah itu sedikit emosional. Tuan Abadi kita disebut, yang tertinggi Abadi yang jahat. Apa, yang tertinggi Abadi yang jahat? Tubuh halus Spring bergetar dan dia memandangnya dengan kaget. Evil Immortal Supreme adalah satu-satunya eksistensi tertinggi di dunia yang berani melawan para raksasa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kamu menebaknya dengan benar. Kekuatan di balik pavilion angin musim semi adalah organisasi Abadi. Chun Jun adalah salah satunya. Wanita berbaju merah itu tidak terus menyembunyikannya, karena kabar ini akan segera diumumkan. Ternyata pada suatu hari setengah tahun yang lalu, Leontine Dioksikis, yang terhubung dengan kehidupan Evil Immortal Supreme, tiba-tiba menyala. Ini juga berarti bahwa Evil Immortal Supreme telah muncul kembali. Itulah sebabnya wanita berbaju merah itu terbangun dan memilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan demi mutiara spiritual. Ini karena Evil Immortal Supreme telah memperoleh pencapaian tertinggi dengan memahami rahasia mutiara spiritual. Dia tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan seperti itu. Namun, sayang sekali Feng Hao muncul di tengah jalan dan merusak rencananya. Dia tidak hanya gagal mendapatkan mutiara spiritual, tapi dia juga memperlihatkan kekuatannya sendiri. Spring membuka mulut kecilnya dan menutupnya sedikit, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah membuat tebakan yang tak terhitung jumlahnya tentang identitas dari apa yang disebut guru abadi selama beberapa hari terakhir, kebenarannya masih di luar apa yang dapat dia tanggung. Semua orang di dunia tahu tentang Evil Immortal Supreme. Meski kalah dan meninggalkan penglai, masih banyak orang kuat yang mengikuti jejaknya. Wanita berbaju merah adalah salah satu yang mulia pertama ketika organisasi abadi didirikan. Namun, sangat disayangkan meskipun Evil Immortal Supreme telah muncul, dia tidak kembali ke organisasi abadi. Hal ini membuat wanita berbaju merah itu sangat bingung. Ketika guru abadi pergi, dia berkata bahwa hari dia kembali ke penglai akan menjadi hari kemunduran lembah Suwandao. Wanita bersuara merah itu menjadi sedikit halus, matanya bersinar karena kegembiraan dan rasa hormat. Kedua raksasa penglai telah berdiri di puncak dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan fondasi mereka. Belum lagi memprovokasi mereka, kekuatan biasa akan ketakutan jika mendengar nama kedua raksasa itu. Namun, Evil Immortal Supreme bertekad untuk menghancurkan lembah Suwandao. Tindakan heroiknya ini menggemparkan dunia dan mengharumkan namanya sepanjang zaman. Jika Evil Immortal Supreme benar-benar hidup. Memikirkan hal ini, Spring tidak bisa menahan nafas dingin dari lubuk hatinya. Dia adalah eksistensi yang setara dengan Dao Agung Dunia. Sehelai rambutnya bisa membunuh ribuan kaisar agung. Jika dia masih hidup, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan Spring Wind Pavilion? Lembah Suwandao. Setelah bertahun-tahun, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan tekanan dari yang tertinggi? Pada saat itu, Pavilion Angin Musim Semi pasti akan menjadi raksasa unik di dunia. Pada saat ini, Pavilion Angin Musim Semi akhirnya mengerti mengapa ada keberadaan yang menantang surga seperti wanita berbaju merah dan cunjun, dan mengapa Pavilion Angin Musim Semi memilih untuk tampil di depan dunia. 1906. Setengah tahun yang lalu. Seorang wanita sedang berjalan sendirian di hutan belantara. Pakaiannya berlumuran lumpur dan debu, bahkan wajahnya pun ternoda lumpur. Namun, matanya sangat cerah. Mereka tampak seperti bintang di langit, murni dan tanpa cacat. Meskipun wajahnya tertutup tanah, masih terlihat bahwa dia memiliki kecantikan yang luar biasa. Terutama temperamennya yang lembut, membuat orang merasa kasihan padanya, dan mereka ingin memeluk dan melindunginya. Dia hanya berjalan tanpa tujuan, tidak tahu kemana tujuannya atau kemana dia akan pergi. Mengaum. Raungan melengking terdengar dari hutan lebat. Itu dipenuhi dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Itu sangat menakutkan wanita itu hingga tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap hutan tidak jauh dari sana. Dia terus mundur, tapi dia tersandung batu dan jatuh ke tanah. Mengaum. Saat dia tersandung dan jatuh, seekor beruang coklat bergegas keluar dari hutan lebat. Tubuhnya seperti gunung kecil dan tingginya lebih dari tiga meter. Matanya seperti lonceng tembaga saat menatap wanita yang tidak jauh dari sana, mengungkapkan hasrat yang haus darah. Setiap kali melangkah, tanah akan berguncang. Baunya yang keras dan busuk membuat wanita itu sangat ketakutan sehingga dia tersandung ke belakang. Pakaiannya ternoda rumput liar dan lumpur. Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Wanita itu sepertinya tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia sudah ketakutan oleh beruang coklat. Matanya dipenuhi kesengsaraan saat dia melihat beruang coklat mendekatinya. Namun, beruang coklat tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Seperti seekor kucing yang menangkap tikus, ia perlahan-lahan mendekati wanita itu dan menatap mangsanya yang kurus. Ia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher seputih salju wanita itu. Tidak. Wanita itu menutup matanya dengan putus asa. Ada keinginan kuat dalam hatinya. Dia ingin hidup karena dia harus menemukan suaminya. Saat mulut beruang coklat yang berdarah itu menyentuhnya, hampir secara naluriah, dia langsung memukul kepala raksasa ini dengan telapak tangannya. Bang. Cahaya yang sangat kuat meledak. Kepala beruang coklat itu meledak menjadi kabut berdarah saat terkena cahaya. Tubuhnya yang besar terlempar seperti rumput bebek, merobohkan banyak pohon dan menciptakan jurang yang dalam. Itu hanya berhenti setelah menghancurkan batu besar yang jaraknya ribuan meter. Meski kulitnya tebal dan dagingnya tebal, tubuhnya yang besar sudah hancur tak bisa dikenali lagi. Itu seperti tumpukan daging cincang. Fluktuasi energi yang begitu besar secara langsung menarik perhatian masyarakat di kota yang jaraknya ribuan meter. Meski fluktuasi energi hanya terjadi sesaat, hal itu membuat semua ahli di kota gemetar. Mungkinkah ahli Great Saint Realm telah datang? Seorang pria parubaya dengan wajah agak muram berjalan keluar dari pintu masuk istana tuan kota. Aku tidak menyangka istana kaisar akan mengirimkan ahli seperti itu untuk membersihkan kota kita yang berukuran sedang. Tampaknya fondasi istana kaisar tidak biasa. Di sampingnya, seorang pria berkumis yang mirip konselor juga berkata dengan nada ketakutan. Ternyata ini adalah kota berukuran sedang di prefektur Nandou. Sejak penculikan Feng Chen, istana kaisar telah mengambil serangkaian tindakan untuk menekan prefektur Nandou. Karena takut menimbulkan kepanikan, istana kaisar tidak mengirimkan ahli dalam jumlah besar untuk langsung melakukan serangan destruktif. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan menggerogoti wilayah prefektur Nandou. Ini adalah kota berukuran sedang dekat surga Suanming. Sial, apakah mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di prefektur Nandou? Pria parubaya itu mendengus marah, dan cahaya terang melintas di matanya. Ayo pergi, ayo bertarung. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang ke udara. Kemudian, sekelompok penjaga kota mengikuti di belakangnya. Sekelompok ribuan orang bergerak menuju hutan primitif tidak jauh dari sana. Namun, mereka melihat seorang wanita yang dilanda kepanikan di lokasi asal fluktuasi yang kuat, menyebabkan pria parubaya dan yang lainnya tercengang. Wanita muda dan cantik itu seperti mutiara yang tertutup debu. Saat ini, dia menatap tangannya dengan tatapan kosong. Di depannya ada jurang yang dalam. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sini, mereka tahu bahwa ria kuat dari sebelumnya seharusnya dilepaskan oleh wanita yang tampaknya tidak berbahaya dan lemah ini. Pria parubaya itu diam-diam memandangi wanita yang duduk di tanah untuk waktu yang lama, tetapi matanya bersinar karena keraguan. Ini karena dia tidak merasakan gelombang aura apapun dari wanita di depannya. Sulit membayangkan kekuatan yang begitu kuat hingga membuatnya merasa takut datang darinya. Namun, setelah melirik mayat beruang coklat yang berada di puncak alam Huhuang, hati pria parubaya itu bergetar. Dia menarik napas sedikit dan mengambil posisi bertahan. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Pria parubaya itu berbicara dengan suara rendah, tetapi dia tidak menyadari ada sedikit getaran dalam suaranya. Dilihat dari intensitas ombak barusan, akan sangat mudah bagi wanita ini untuk membunuhnya. Mendengar teguran tersebut, wanita tersebut mengangkat kepalanya dan memandang sekelompok orang yang sedang memandangnya dengan waspada. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menatap mereka dengan waspada. Melihat reaksinya, pria parubaya itu terkejut dan alisnya menyatu. Tuan kota, mungkin orang ini tidak dikirim oleh Istana Kaisarvana. Di samping, penasihat berkumis mengingatkan. Iya, pria parubaya itu mengangguk. Dilihat dari penampilan wanita itu saat ini, dia seharusnya sudah lama meninggalkan hutan. Jika dia adalah seorang ahli yang dikirim oleh Istana Kaisarvana, dia tidak perlu menempatkan dirinya dalam kondisi seperti itu. Nona, kami bukan orang jahat. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan sikap menyelidik. Aku, aku tidak tahu. Setelah beberapa pertanyaan lagi, wanita itu akhirnya menjawab dengan malu-malu seperti kelinci yang ketakutan. Setelah bertukar pandang dengan penasihatnya, pria parubaya itu mendarat di tanah dan berdiri 10 meter dari wanita itu. Setelah dengan hati-hati melihat wanita di depannya, matanya berkilat keheranan dan dia bahkan sedikit tercengang. 1907. Ditatap olehnya, wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di antara alisnya. Tiba-tiba, keagungan yang tak terlukiskan muncul, menyebabkan hati pria parubaya itu bergetar. Dia langsung mundur dua langkah besar, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ini. Mata pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan hampir jatuh berlutut. Seolah-olah wanita di depannya adalah dewa yang tinggi dan perkasa, dan dia hanyalah seekor semut di hadapan dewa tersebut. Itu hanyalah ekspresi kemarahan, namun hal itu menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Sekarang, dia hampir yakin bahwa gelombang hebat yang terjadi sebelumnya pasti disebabkan oleh wanita berpakaian putih di depannya. Nona, saya tidak sopan. Melihat wanita berbaju putih tidak menyerangnya, pria parubaya itu dengan cepat bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap wanita berwajah putih itu. Tampaknya karena tindakannya barusan, wanita berbaju putih itu tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berdiri dan hendak berjalan ke arah lain. Pria parubaya itu ingin menghentikannya, tetapi ketika dia memikirkan kemarahan di matanya barusan, dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Tuan Kota. Penasihat berkumis itu juga mendarat dan berdiri di samping pria parubaya itu. Dia, sangat kuat. Dia adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Mungkin bahkan seorang Sein Agung pun tidak bisa menandinginya. Pria parubaya itu bergumam. Dia melihat ke belakang wanita berbaju putih dengan bingung. Apa? Penasihat itu menatapnya, tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya seorang penasihat di kota berukuran sedang. Kultifator terkuat yang bisa dia lihat paling banyak berada di alam mortal Sein. Baginya, alam suci Agung sangatlah jauh sehingga dia bahkan tidak berani membayangkannya. Ini karena setiap kultifator Great Sein Realm adalah penguasa suatu wilayah. Hanya kota utama yang memiliki kultifator sekuat itu. Tidak, aku harus membuatnya tetap di sini. Memikirkan situasi prefektur Nandau saat ini, pria parubaya itu membuat keputusan yang agak gila. Jika dia bisa menarik wanita dengan budidaya tak terduga ini ke kam prefektur Nandau, dia pasti akan dihargai. Ketika itu terjadi, dia mungkin bisa memasuki prefektur Nandau. Nona, harap tunggu. Dengan pemikiran itu, pria parubaya itu dengan cepat mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit dan menatapnya, yang menghalangi jalannya dengan sedikit ketidaksenangan. Nona, arah yang kamu tuju adalah langit dunia bawah yang misterius. Ini adalah tempat yang berbahaya. Sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Awalnya, pria parubaya ingin mengatakan bahwa itu akan berbahaya, tetapi setelah mempertimbangkan keanehan wanita berbaju putih, dia mengubah kata-katanya. Apalagi saat ini, dia juga sangat gugup. Dia takut wanita di depannya akan marah dan menamparnya seperti beruang coklat tadi. Suan Ming Langit Ekspresi kebingungan terlihat di mata wanita itu. Dia sepertinya tidak terbiasa dengan bentuk sapaan ini. Namun, dia ingat bahwa dia sepertinya berjalan dari arah itu. Nona, saya sangat familiar dengan daerah ini. Saya bisa memandu Anda kemanapun Anda ingin pergi. Pria parubaya itu memasang wajah yang menurutnya baik dan ramah saat berbicara dengannya. Saya, wanita bermulut putih itu bergerak sedikit. Bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajahnya yang tiada taraf bagaikan mata air sungai yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan itu juga seperti lapisan epifilum yang sedang mekar. Tiba-tiba muncul, tapi sangat indah. Namun, dia sepertinya sedikit ragu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Apalagi dia tidak terlalu mempercayai orang di depannya. Sebaliknya, dia agak merasa jijik. Merindukan. Atas isyarat dari pria parubaya itu, penasihat berkumis itu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum lebar, ini adalah penguasa kota kami. Daerah dalam radius 500 mil adalah wilayah penguasa kota kami. Anda dapat yakin. Karena arah berjalannya wanita berbaju putih dan perkataan serta tindakannya, mereka secara alami dapat menebat bahwa dia sepertinya telah kehilangan ingatannya. Seorang ahli yang kehilangan ingatannya akan tertipu jika dia bisa. Jika dia bisa mengikatnya, itu yang terbaik. Aku, aku ingin mencari suamiku. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Wanita berbaju putih itu akhirnya membuka mulut dan berbicara. Sejak dia bangun, hanya ada wajah yang agak buram dan halus dalam ingatannya. Sepertinya dialah orang yang paling dekat dengannya, jadi dia ingin menemukannya. Suami. Pria parubaya dan penasihatnya tercengang dengan bentuk sapaan ini. Mereka tidak bisa bereaksi. Orang di depan mereka jelas memiliki kultivasi yang sangat menakutkan, tetapi dia tidak terbang di udara. Sebaliknya, dia memilih berjalan di tanah. Dari jejak tadi, sepertinya dia ketakutan. Dan kini, mereka berdua semakin bingung dengan motifnya. Nona, bolehkah saya mengetahui cara memanggil suami Anda? Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Karena kultivasi wanita itu tidak dapat diduga, maka suaminya pastilah sangat luar biasa. Dia tidak lagi memiliki ilusi apapun. Dia hanya ingin mendapatkan bantuan dari ahli tak dikenal itu. Alamat. Wanita berbaju putih itu tercengang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi menyadari bahwa pikirannya kosong. Tidak ada ingatan sama sekali, hanya keberadaan wajah yang tampak familiar itu. Aku tidak tahu. Dia berjongkok dan memegangi kepalanya. Alisnya berkerut erat, dan matanya dipenuhi kebingungan dan kehampaan. Dia bahkan tidak tahu siapa dia, mengapa dia ada di sini, atau kemana dia pergi. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan pemilik wajah itu dalam pikirannya, karena hanya wajah itu yang bisa memberinya rasa aman. Mendengar jawaban ini, pria parubaya itu mula-mula tertegun, lalu menghela nafas lega. Lalu, dia melirik penasihatnya. Nona, jangan cemas. Tuan kota kami akan membantu Anda menemukan suami Anda. Penasihat berkumis itu berpura-pura bersikap baik ketika dia mencoba membujuknya. Di lautan manusia yang luas, mencoba menemukan seseorang di benua tak terbatas ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Itu sungguh mustahil. Selama periode waktu ini, mereka akan dapat menikmati perlindungan wanita dengan kultivasi yang tak terduga ini. Kalian semua, bantu aku. Wanita berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan matanya yang murni. Merasa bersalah, mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Mereka menundukkan kepala dan terus mengangguk. Nona, seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Begini, dengan begitu banyak dari kami yang membantu Anda menemukannya, itu lebih baik daripada mencari sendirian, bukan? Kata-katanya membuat wanita berbaju putih itu berpikir keras. Memang benar, dia tidak tahu bagaimana menemukan orang itu dalam pikirannya. Namun, jika ada lebih banyak orang, akan lebih mudah menemukannya. Kalian semua akan sangat membantuku menemukan suamiku. Dia berdiri. Jangan khawatir, Nona. 1908. Karena dia tidak bisa memasuki Oracle Land, Feng Hao tidak terus mencoba. Dia tahu bahwa betapapun engganya dia, itu hanya akan membuang-buang waktu. Terlebih lagi, waktu adalah hal yang sangat penting. Dia harus kembali ke umat manusia sesegera mungkin karena tidak ada yang tahu kapan klan Roh Dukun dan klan Api Liar akan memulai perang melawan umat manusia. Jadi, setelah dia meninggalkan area Oracle Mountain dan mengambil jalan memutar yang besar, Feng Hao telah kembali ke wilayah manusia di bawah pimpinan Little Ball tanpa ada yang menyadarinya. Situasi umat manusia saat ini agak kacau, terutama setelah Dong Fang Zheng kembali dari Penglai World. Dia dengan cepat memusnahkan lusinan kekuatan, menyebabkan seluruh umat manusia panik. Banyak orang tidak mengerti mengapa Istana Kaisar Manusia mengambil tindakan seperti itu. Sebagian besar pasukan takut bahwa mereka lah yang harus disalahkan. Inilah alasan terjadinya kekacauan di wilayah umat manusia. Namun, karena perang sudah dekat, Dong Fang Zheng tidak terlalu peduli. Jika dia terus menunda, itu hanya akan merusak keadaan di masa depan. Dia tahu betul bahwa membiarkan orang-orang itu tetap tinggal hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah kembali ke Akademi Surgawi, Feng Hao segera pergi ke Istana Kaisar Fana. Pelindung, bagaimana perkembangannya? Feng Hao bertanya begitu dia memasuki Istana Kaisar Fana. Pada saat ini, semua orang menoleh ke arahnya dengan heran. Beberapa saat kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Dong Fang Zheng bahkan berdiri dan pergi menyambutnya. Tuan Rumah Dong Fang Zheng berseru dengan penuh semangat dan hendak membungkuk. Eh, Feng Hao buru-buru mendukungnya. Dia melihat sekilas kesekeliling dan memperhatikan bahwa empat dekan besar, termasuk Wan Hongwen, semuanya ada di sana. Terlebih lagi, mereka semua menatapnya dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, Feng Hao tahu bahwa identitasnya mungkin telah diungkap oleh Dong Fang Zheng di Istana Kaisar Fana. Bagaimanapun, hal itu bukan lagi rahasia di dunia penglai. Hanya saja belum dikirim kembali. Namun, masih banyak kekuatan yang mengetahuinya. Hanya dengan sebuah upacara, Feng Hao secara alami akan menjadi penguasa rumah Kaisar Fana. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Feng Hao tersenyum pahit, melihat tatapan penuh harap, dia langsung merasakan beban di tubuhnya menjadi lebih berat. Bagaimana situasinya? Dia bertanya lagi pada Dong Fang Zheng. Pada dasarnya sudah dibersihkan. Dong Fang Zheng mengerutkan alisnya rat-rat, matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Pada dasarnya. Mendengar ini, alis Feng Hao menyatu. Semua kekuatan itu telah diserang oleh ras asing. Jika tidak diberantas, maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Terlebih lagi, dia percaya bahwa dengan kekuatan Istana Kaisar Fana saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membasmi kekuatan-kekuatan tersebut. Masih ada sebagian kecil yang tersisa. Timur Zheng menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Kurang dari setengah. Ekspresi Feng Hao segera berubah menjadi takjub. Selain Nandou Manor, tidak ada kekuatan lain yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Ini adalah ketidakmampuan bawahan ini. Dong Fang Zheng menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah, dan empat dekan di sampingnya juga memasang ekspresi sedih. Apa yang telah terjadi? Feng Hao tahu bahwa mereka pasti menghadapi situasi yang menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. Namun, seorang ahli misterius muncul di prefektur Nandou dan mengalahkan semua ahli yang kami kirim untuk menekan. Hasilnya, semua faksi lain bergabung ke dalam wilayah pengaruh prefektur Nandou. Dong Fang Zheng menceritakan situasi saat ini secara rincin kepada Feng Hao. Ternyata selama perang salib melawan kediaman Nandou, para ahli Istana Kaisar Fana menderita pukulan terberat. Bahkan ahli tingkat suci Orde ke-9 dikalahkan oleh ahli misterius dari Nandou Manor. Menurut deskripsi ahli tingkat suci Orde ke-9, dia bahkan tidak berhasil menahan satu pukulan pun dari ahlinya. Untungnya, sang ahli tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil nyawanya, jadi dia mundur. Bahkan ahli tingkat suci Orde ke-9 yang tertinggi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Alice Feng Hao terjalin erat. Itu benar. Salah satu kepala sekolah mengangguk sambil tersenyum pahit. Orang itu benar-benar terlalu kuat. Aku bahkan tidak melihat di mana dia berada. Namun, ketika aku hendak menerobos masuk ke rumah Nandou, Aura menakutkan langsung mengalahkanku. Jelas sekali bahwa orang yang pergi ke Nandou Manor adalah salah satu dekan dari empat sekolah besar. Meskipun dia tidak sekuat para ahli dengan garis keturunan kuno, dia masih sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisi dekan empat sekolah besar. Aku bahkan tidak melihat orang itu, tapi dia mengalahkan ahli tingkat suci Orde ke-9 dengan auranya. Mata Feng Hao juga bersinar karena terkejut. Dia yakin tidak ada ahli seperti itu di Nandou Manor. Kalau begitu, kemungkinan besar ahli misterius yang bersembunyi di Nandou Manor berasal dari luar. Mungkinkah klan roh bertuah dan klan mantikor sudah bergerak? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Feng Hao adalah bahwa yang disebut ahli misterius itu kemungkinan besar dikirim oleh klan roh bertuah atau klan mantikor. Namun, mengapa ahli misterius itu menyelamatkan nyawanya dan membiarkannya pergi? Feng Hao tidak bisa memahaminya. Secara logika, apakah itu orang-orang dari Nandou Manor, klan roh bertuah, atau klan mantikor, tidak ada satupun dari mereka yang akan berbelas kasihan. Adapun apa yang disebut belas kasihan, itu murni lelucon. Ketiga klan telah mencapai titik di mana salah satu dari mereka akan hidup atau yang lainnya akan mati. Tidak mungkin mereka bisa berdamai. Master ilahi dari klan roh bertuah dan empat dekan penjaga klan mantikor adalah musuh bebuyutan. Menurut penilaian kami, mungkin rana ahli misterius telah melampaui level sein. Kekhawatiran di wajah Dong Fang Zheng semakin dalam. Jika mereka berada di alam yang sama, bahkan jika itu adalah ahli dengan garis keturunan kuno, tidak mungkin dia membuat orang lain tidak berdaya hanya dengan auranya. Lalu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang yang menyerang telah melampaui level sein. Kaisar Agung setengah langkah. Tatapan Feng Hao bergetar, secara bertahap fokus dan menjadi sedingin es. Astaga! Pada saat ini, sesosok muncul dari luar. Tuan, kamu di sini. Sebelum Feng Hao bisa bereaksi, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Huang Tianyun. Feng Hao terkejut. Lalu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Berbalik, dia melihat Huang Tianyun berdiri di sana, masih mengenakan pakaian yang ceroboh. 1909. Feng Hao memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Huang Tianyun. Oleh karena itu, ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah orang tersebut, Feng Hao tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Apakah kamu belum menemukannya? Feng Hao mengerutkan kening saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia tidak lupa bahwa Salet Imprin Mountain adalah ancaman besar. Bahkan sekarang pun, dia tidak bisa melupakan energi jahat itu. Setiap hari ada bahaya yang tersembunyi. Kami menemukannya, tapi... Huang Tianyun bergumam pada dirinya sendiri, tapi tidak melanjutkan. Ekspresi wajahnya menjadi semakin suram, dan bahkan sedikit sedih. Mungkinkah, bahwa ia telah melarikan diri dari gunung jejak tersegel? Ekspresi Feng Hao juga berubah drastis, awan gelap menutupi wajahnya. Jelas sekali bahwa Huang Tianyun kembali dengan tangan kosong, yang berarti masalah tersebut belum terselesaikan. Bahkan jika orang yang mengikuti Dewa Kekosongan tidak dapat menyelesaikannya, itu berarti situasinya menjadi sangat serius. Ini. Setelah melirik orang-orang di aula, Huang Tianyun ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan ekspresi gelap. Ini bahkan lebih buruk dari ini. Jika hanya iblis itu, mungkin akan lebih mudah untuk menghadapinya. Namun, Fan Chen mengetahui kelemahan dan kelebihannya sendiri. Apakah dia akan tampil jika dia tidak percaya diri? Pada saat itu, ketika Fan Chen muncul lagi. Hati Huang Tianyun bergetar saat memikirkannya. Pada saat itu, apakah memang ada orang yang bisa menekannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini membuat Feng Hao sedikit bingung. Skenario terburuknya adalah iblis itu telah melarikan diri dari gunung jejak tersegel. Mungkinkah ada yang lebih buruk dari ini? Kita akan membicarakannya nanti. Setelah Huang Tianyun mengirimkan suaranya kepadanya, dia menoleh ke arah Dong Fang Zheng dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Singkatnya, mulai sekarang, semua orang harus waspada. Jika ada gerakan aneh di wilayah manusia, segera lapor ke tuanku. Bahkan setelah dia dibebaskan dari segelnya, dia tetap bermalas-malasan dan tidak memiliki posisi apapun di Istana Kaisar. Namun, karena kekuatannya yang menantang surga, bahkan pelindung Dong Fang Zheng pun menghormatinya. Dong Fang Zheng tertegun sejenak. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang ingin dikatakan orang ini, dia masih menganggup dengan hati-hati ketika dia melihat Lin Li menjadi serius. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini juga. Melihat sekilas ekspresi kerumunan di aula, Huang Tianyun menemukan bahwa semua orang tampaknya mengkhawatirkan masalah tertentu. Ada sesuatu yang mungkin perlu kamu lakukan. Feng Hao sedikit menenangkan pikirannya, lalu berkata kepadanya dengan ekspresi serius. Apa itu? Huang Tianyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan tingkat kultifasinya, dia secara alami bisa melihat tingkat Feng Hao dalam sekejap. Bahkan jika Feng Hao tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka, seperti yang telah diperingatkan oleh Pak Tua Suanyuan kepadanya, umat manusia berada dalam masalah. Seperti ini. Dong Fang Zheng memilih poin-poin penting dan menjelaskan situasi saat ini. Pada akhirnya, dia mengemukakan masalah saat ini. Seorang ahli misterius telah muncul di prefektur Nandou dan menghambat kemajuan kita. Jika kita tidak menyingkirkan mereka sebelum pasukan klan roh penyihir dan klan api liar memasuki wilayah manusia, umat manusia akan menderita kerugian besar. Karena keberadaan makhluk tak biasa tersebut, mereka sengaja menyebarkan rumor dan menimbulkan kepanikan di mana-mana. Situasinya akan menjadi tidak stabil. Sangat mungkin bahwa manusia yang tidak asertif akan condong ke sisi mereka. Jadi, aku harus pergi dan menangani prefektur Nandou sekarang. Huang Tianyun segera menghela nafas lega dan tidak keberatan sama sekali. Dia adalah tangan kanan dewa kekosongan. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Bahkan jika para ahli dikirim oleh klan roh penyihir atau klan api liar, dia yakin bahwa dia bisa melenyapkan mereka. Ya, Feng Hao mengangguk. Dia tidak terlalu memikirkan prefektur Nandou. Kalau begitu serahkan padaku. Setelah memahami situasi saat ini, Huang Tianyun setuju tanpa basa-basi lagi. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan aulah besar. Wali, aku serahkan urusan ini padamu. Melihat sorot mata Huang Tianyun saat dia pergi, Feng Hao menginstruksikan Dong Fang Zheng dan segera mengikutinya. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Melihat ke belakang keduanya pergi, sedikit kekhawatiran melintas di mata Dong Fang Zheng saat dia bergumam. Ini adalah masa-masa sulit. Kapan kita bisa menjalani kehidupan yang damai? Setelah menghela nafas, dia membuat pengaturan rincin untuk keempat dekan. Setelah keluar dari Istana Kaisar, Feng Hao dan Huang Tianyun kembali ke halaman lembaga kutub surga. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki halaman, sesosok tubuh menyihir langsung muncul di samping mereka. Instruktur Liu. Melihat Liu Chanyan, yang memiliki sosok jahat dan wajah malaikat, Feng Hao tanpa sadar menyapanya dengan hormat. Namun, setelah mendengar alamat ini, dua orang merasa tidak senang. Sebenarnya, satu manusia dan satu binatang tidak senang. He he, adik yang manis sekali. Melihat ekspresi Huang Tianyun seolah-olah dia baru saja memakan lalat, dan bola kecil suram yang muncul dari pelukan Feng Hao, Liu Chanyan menutup mulutnya dan terkikik, seolah dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kataku, adik perempuan Chanyan, bisakah kita memulai bisnis dulu? Huang Tianyun memutar matanya dan menekankan nadanya. Dia memanggil Feng Hao Tuan, dan Feng Hao dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan. Bukankah ini berarti dia adalah cucu Liu Chanyan? Oh. Liu Chanyan melirik ekspresi serius keduanya, dan akhirnya sedikit tenang. Bersama mereka, dia memasuki aula utama halaman. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum duduk, Feng Hao menanyai Huang Tianyun. Itu Fan Chen. Huang Tianyun tersenyum pahit saat ekspresi rumit muncul di matanya. Penggemar Chen. Mendengar alamat asing ini, Feng Hao juga terkejut. Dia orang yang membantumu di tempat terlarang Beimang. Huang Tianyun mengingatkannya, sebelum melanjutkan, dia melahap asal-usul monster yang disegel oleh Overgod. Dia mungkin sudah menjadi monster humanoid kedua. Suaranya dipenuhi desahan. Dan, bagaimanapun, mereka adalah teman terdekat, dan bahkan bisa dianggap keluarga. Namun, demi mengejar kehidupan kekal, Fan Chen telah mengambil jalan yang salah. Apa, monster yang disegel oleh Tuhan Allah dilepaskan olehnya? Mendengar ini, Liu Chanyan berteriak kaget. Huang Tianyun belum pernah menyebutkan hal itu padanya sebelumnya. Sekarang setelah hal itu diangkat, tentu saja hal itu berdampak besar padanya. Itu benar. 1910. Itu dia. Setelah pengingat Huang Tianyun, sosok abu-abu muncul di benak Feng Hao. Saat itu, dia sedang berada di laut beracun di tanah terlarang Beimang. Jika bukan karena bantuan Fan Chen, konsekuensinya akan sangat buruk, dan dia bahkan mungkin sudah mati. Oleh karena itu, secara relatif, Fan Chen telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Alis Feng Hao terjalin erat, membentuk kata, beberapa. Sama seperti Liu Chanyan, dia juga sangat terkejut. Bagaimanapun, dia sekarang tahu bahwa Fan Chen juga salah satu orang yang mengikuti Dewa Kekosongan saat itu. Secara logika, Fan Chen seharusnya tahu betapa berbahayanya iblis di gunung jejak tersegel itu. Mengapa dia melakukan hal yang tidak biasa? Dia berkata bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Huang Tianyun menggelengkan kepalanya kesakitan dan memberikan alasannya. Hidup abadi. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, matanya sedikit menyipit. Ngomong-ngomong, ini memang merupakan godaan yang tidak bisa ditolak oleh dunia. Di dunia ini, setiap orang berkultivasi untuk memperoleh kehidupan abadi. Jika seseorang memberitahu mereka bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, kemungkinan besar tidak akan banyak orang yang berkultivasi. Bisa dibayangkan betapa putus asanya dunia tanpa harapan apapun. Oleh karena itu, apapun jenis dunianya, manusia harus memiliki impian dan harapan. Kalau tidak, tidak akan ada keharmonisan dan stabilitas. Iya, dia berpikir bahwa dia telah menemukan kehidupan abadinya sendiri. Huang Tianyun menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa tidak peduli seperti apa Fan Chen di masa lalu. Fan Chen saat ini telah kehilangan dirinya sendiri. Dia bukan lagi Fan Chen. Dia adalah ancaman bagi dunia ini. Bagaimana situasinya sekarang? Feng Hao bertanya dengan ekspresi agak gelap. Dia tentu saja tahu apa artinya ini. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Huang Tianyun mengatakan bahwa ini lebih buruk daripada monster yang melarikan diri. Meskipun monster itu memiliki tingkat kecerdasan tertentu, bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia. Dengan bakat monster yang mampu berevolusi dan memperkuat dirinya dengan melahap, Feng Hao tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Fan Chen. Mendesah. Huang Tianyun menghela nafas panjang, meskipun aku menggunakan Giyok Dewa Abu-Abu yang ditinggalkan oleh Dewa Penguasa, aku masih tidak dapat menyegelnya, karena dia melarikan diri ke zona terlarang surgawi. Zona terlarang absolut surgawi. Sedikit keraguan melintas di mata Feng Hao. Itu adalah tempat di mana bahkan Kaisar Agung dan Dewa tidak bisa keluar. Bahkan jika Fan Chen melahap asal usul iblis itu, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya Tuhan yang tahu kenapa para iblis yang tidur di lorong zona terlarang surga tidak menyerangnya. Itu sebabnya aku tidak bisa mengejarnya. Setelah Huang Tianyun menceritakan apa yang terjadi secara detail, wajah Feng Hao menjadi gelap sepenuhnya. Mungkinkah monster itu melarikan diri dari zona terlarang surgawi? Dia tidak bisa tidak curiga. Mungkin tidak. Liu Chanyan mengambil alih pembicaraan. Setelah menggosok dahinya, dia melanjutkan, bahkan aku bisa membunuh makhluk iblis di zona terlarang dengan mudah. Sedangkan untuk monster itu, bahkan Overgod tidak bisa membunuhnya, itulah sebabnya mereka memilih untuk menyegelnya. Oh. Pada saat itu, sosok familiar terlintas di benak Feng Hao. Monster di dunia asal. Secara relatif, itu adalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Mutasi. Kata itu tiba-tiba muncul di benak Feng Hao, dan matanya sedikit bergetar. Beberapa mutan tidak dapat dibunuh dengan mengandalkan keunggulan kekuasaan dan alam, kecuali jika itu adalah kehendak langit dan bumi yang merusak. Aku tidak percaya dia lebih suka menjadi monster yang bukan manusia atau hantu agar bisa hidup selamanya. Liu Chanyan menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia masih agak tidak mau menerima kenyataan ini. Jika kita tidak menyegelnya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Huang Tianyun juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki senyuman nakal seperti sebelumnya, dan bahkan ekspresi di kedalaman matanya menjadi sangat serius. Jangan khawatir, jika dia melakukan kejahatan, aku akan menyingkirkannya. Feng Hao, yang telah menguasai kekuatan ilahi kekosongan dan memiliki kartu truf, kekuatan hukuman surgawi, masih yakin bahwa dia dapat membunuh Fan Chen. Saat ini, jalan besar langit dan bumi sepertinya sedang berada di bawah tekanan. Akibatnya, tidak ada yang bisa menggunakan energi di atas level kaisar. Jika dia menjadi kaisar agung setengah langkah, masih ada harapan bahwa dia bisa mengalahkan Fan Chen. Memikirkan kartu truf Feng Hao, Huang Tianyun tidak membantah. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Aku akan pergi dan mengatasi masalah di prefektur Nandou dulu. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan aulah besar. Liu Chanyan, sebaliknya, benar-benar bingung. Ini karena dia masih belum tahu bahwa Feng Hao telah menguasai kekuatan hukuman surgawi. Uncak tingkat keempat dari tingkat Sein. Setelah melirik tingkat kultivasi Feng Hao, sedikit keterkejutan dan keheranan muncul di matanya. Hanya beberapa tahun telah berlalu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Hao berhasil melakukannya. Dia, sungguh berbeda. Memikirkan kembali Dewa Kekosongan, Liu Chanyan menyadari bahwa dia tampak lebih luar biasa dibandingkan dengan pemuda sebelum dia. Aku tahu pikiran orang itu tidak teguh, tetapi Tuhan bersikeras untuk menjaganya. Bola kecil melompat keluar dari kerah Feng Hao dan bergumam dengan suara rendah teredam. Omong-omong, dia adalah rekan terdekat dari Dewa Kekosongan. Mereka berdua tumbuh bersama, jadi tentu saja tidak ada yang tidak mereka bicarakan. Liu Chanyan melihatnya sekilas dan juga merasakan bahwa itu berbeda. Seketika, ekspresi heran muncul lagi di wajahnya. Dia membuka mulutnya sedikit. Anda. Apa? Kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Melihat ekspresi kagetnya, pelet itu mengangkat kepalanya dengan bangga, terlihat sedikit sombong. Ia masih ingat bagaimana wanita berbisa ini menganiaya dopelgangernya. Itu artinya kamu sudah menguasai kekuatan ilahi kekosongan. Liu Chanyan memandang Feng Hao, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Iya. Feng Hao mengangguk. Lalu, dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepala bola kecil. Di mana Raja Hitam. Dia tidak melupakan orang yang memasuki Dao melalui pembunuhan. Terlebih lagi, dia sepertinya melihat bayangan dirinya di dalam Raja Hitam. Aku meninggalkannya di tempatnya. Bola kecil memeluk kepalanya dengan ekspresi sedih dan memandangnya dengan kesal. Bocah dengan aura pembunuh itu. Liu Chanyan mengangkat alisnya seolah dia memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lawan tangguh. Instruktur Liu, apakah Raja Hitam baik-baik saja? Memikirkan hobi khusus Liu Chanyan, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia diam-diam berduka atas Raja Hitam selama tiga detik. Terima kasih telah menonton!